Halo Sagittarius, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu resonan dengan seluruh kalian, bisa vice versa, dan ini bersifat timeless, juga ini mengenai apa yang mungkin Anda temui, rasakan untuk beberapa waktu ke depan, 2 minggu ke depan, sejak Anda menonton video ini. Oke, energi barulah berjalan, dan di akhir video saya akan menggunakan juga guardian angel untuk menjawab atau memberikan masukan kepada isi hati Anda, dan dalam bentuk pick a card. So, baiklah, terima kasih untuk kalian yang masih bergabung, welcome untuk kalian yang barusan bergabung, mari kita mulai. Sagittarius Baiklah, beberapa day Anda mungkin akan bertemu dengan sebuah konflik di sini. Mungkin sudah ada ketaran-ketaran yang Anda rasakan saat Anda menonton video ini, entah dengan siapapun, dengan pasangankah, atau orang sekitarkah, keluargakah, dan apapun hubungannya. Sepertinya, Anda akan, mungkin beberapa day Anda bertemu berkonflik dengan teman-teman palsu, atau karena ada isu-isu yang, ya, yang pada akhirnya memicu konflik Anda dengan seseorang. Oke, atau di sini juga beberapa day Anda bisa bertemu dengan sebuah persaingan-persaingan yang tidak sehat. Baiklah, baiklah, it's a good card. Beberapa day Anda mungkin akan menikah di sini. Mungkin akan ada kelahiran di sini, is congratulations. Tapi juga sebaliknya di sini, saya merasa mungkin beberapa day Anda, ruang hubungan Anda, entah ruang pernikahan atau berpacaran Anda, ini ada orang lain yang sepertinya masuk dalam hubungan kalian. Mungkin bisa memang berbentuk third party, tapi saya lebih melihat di sini, ini adalah berupa, apa ya, mereka-mereka yang, atau membawa masukan-masukan yang hanya akan membuat hubungan kalian tidak harmonis. Maka, baik-baiklah, Anda untuk menyerap segalanya itu. Ada adu domba mungkin, satu sama lain, dengan pasangan Anda kah, atau orang sekitaran Anda kah, saya merasakan beberapa keharmonisan kalian akan terganggu dalam hubungan. Queen of Pentacles Bersyukur dengan apa yang Anda miliki saat ini, beberapa day Anda sepertinya bertemu dengan sebuah kesuksesan di sini, atau beberapa day Anda di sini, sedang mati-matian mempertahankan sesuatu. Di situ ada Five of Cups, ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan harapan Anda, sepertinya Anda temui untuk beberapa waktu ke depan. Dan di sini mungkin, beberapa dari Anda mencoba memperbaiki error tersebut. Ya, saya meniputnya error saja daripada paling mudah untuk dicernah, oke. Hampir kebanyakan dari kita, Anda tentu tahu apa yang dimaksud dengan error. Ya, sesuatu yang berjalan tidak benar. Entah karena hacker, hacker, atau mungkin karena situasi Anda yang memang semakin hari semakin kurang baik, entahlah. So, ada Nine of Swords di sini. Ada beberapa day Anda yang mungkin akan bertemu dengan kelelahan secara mental, bisa rasakan di sini, daripada kelelahan secara fisik. Ada depresi tergambar di sini. Sesuatu hal berjalan tidak sesuai dengan harapan, atau beberapa day Anda berada dalam tekanan seseorang, apakah ini pasangan, apakah ini pimpinan orang-orang sekitar, seseorang yang cukup memiliki pengaruh. Dan saya rasa beberapa day Anda seperti tidak berdaya untuk melakukan perlawanan di sini. Atau, sorry to say, mungkin di sini bisa vice versa, mungkin beberapa day Anda yang saya ingin sedikit memberikan masukan karena terlintas pula, Anda mungkin saat ini tampak bersifat, bersikap arogan terhadap seseorang, pasangankah, atau siapapun itu. Dan membuat dia tidak sangat-sangat tidak nyaman, atau bisa mencapai pada titik depresi di sini. Jika Anda tidak meredam situasi Anda, situasi Anda akan berjalan semakin meruncing. Yang tadinya mungkin hanya senggol-senggolan, mungkin bisa saling angkat senjata di sini. Di sini tadi saya mengatakan untuk mungkin Anda akan bertemu dengan konflik dan lain sebagainya. Konflik itu masih dalam permasalahan yang boleh dibilang tidak terlalu berat. Tapi melihat tebaran di sini ada Knight of Swords, ini bisa membesar masalah Anda, jika tidak segera ditanggulang sedemikian rupa. Semakin memanas situasi Anda. Ten of Swords Seseorang mungkin meninggalkan yang lainnya. Di sini ada pengkhianatan, ada seseorang yang tadinya depresi, tapi padahannya justru semakin memburuk situasinya dan ambruk tempat di sana. Apakah ini adalah memang dari isu, ataukah ini memang pengkhianatan yang nyata-nyata? Beberapa di Anda mungkin bersituasi tidak kondusif, jika semakin tidak kondusif jika Anda tidak melakukan cooling down, pendinginan, atau merubah strategi. Di situ ada temperance, atau memang berusaha untuk memupuk kembali hubungan. Di sini saya lebih merasa, tidak membiarkan situasi mengalir seperti air. Walaupun di sana ada temperance, tapi saya membacanya berlawanan. Jika Anda tidak menanggulangi situasi Anda, situasi Anda akan semakin membesar atau memburuk. Anda hanya mengalir seperti air, Anda akan semakin terpuruk. Mungkin seperti itu. Jadi justru ini di sini diharapkan Anda melakukan sesuatu yang berlawanan, melakukan sesuatu perubahan. Di waktu-waktu ini. Dan ya, kita akan menggunakan guardian angel di sini untuk menjawab segala kegalauan hati Anda, atau memberi masukan pada Anda. Sementara saya men-shuffle kartu, silakan Anda berfokus dengan apa yang ingin Anda cari. Saya akan meletakkan tiga set kartu, silakan Anda memilih di antaranya. Dan saya tidak akan men-shuffle-nya lagi. Satu, dua, dan tiga. Jika Anda membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause di sini. Baiklah, untuk Anda yang berada di set pertama. Organization. Your plan. Jadi, di sini beberapa day Anda sudah berada di atas jalur Anda. Just pertahankan itu. Dan di sini mungkin ada hal-hal yang bisa berjalan cepat, ada hal-hal yang membutuhkan waktu. Dan di sini jawabannya sepertinya, membutuhkan usaha lebih, membutuhkan waktu untuk berjalan atau berkembang, dan membutuhkan sebuah kedisiplinan untuk mencapai hasil yang Anda harapkan. Apapun ini, apakah ini hubungan atau ini lebih berhubungan dengan sebuah kegiatan atau pekerjaan bisnis atau karir di sini. Tapi pada prinsipnya, Anda sudah berada di jalur yang tepat. Anda tinggal menjalani, mengevaluasi, dan disiplin, konsisten, semacam itu. Jika Anda membutuhkan pertolongan, be open to asking for help for someone very intellectual or seek out a mentor. Terbukalah pula di sini untuk masukan-masukan yang datang kepada Anda. Jangan terlalu kaku. Bisa juga semacam itu. Jika membutuhkan pertolongan, carilah mereka yang memang berkemampuan untuk menolong Anda. Dan untuk Anda yang berada di set kedua, a new beginning. Ini sama dengan the pool untuk kartu yang biasa. You at the beginning of a wonderful journey. So, ada seorang di sini, ada, mungkin beberapa Anda di sini yang saya tadi katakan, mungkin ada, akan mengalak, mengadakan pernikahan. Ada kelahiran, mungkin di sini. Di sini ada sebuah perjalanan baru dalam kehidupan Anda. Atau di sini pula. Bisa juga mengatakan sebuah, jangan takut untuk melakukan sebuah perjalanan baru. Karena semesta atau malekat Anda, atau iman Anda ini mendampingi perjalanan Anda. kemudian memiliki kepercayaan. Jadi, bebaskan diri Anda. New opportunities. Kemungkinan-kemungkinan baru, harapan-harapan baru, kesempatan-kesempatan baru akan menghampiri Anda. jika Anda memiliki kepercayaan di sini, daripada memiliki kepercayaan. Ini tertulis if you truly believe. Jika Anda percaya, tapi Selby suka mengatakan kemungkinan-kemungkinan baru, harapan-harapan baru, jalan-jalan baru akan bisa Anda dapatkan jika Anda mencari dan berjalan dengan penuh harapan dan kepercayaan jika Anda akan bisa menemukannya. Untuk Anda yang terpuruk, mungkin di sini percayalah bahwa akan banyak kemungkinan-kemungkinan masih akan bisa Anda dapatkan jalan berupa, jalan keluarga atau semacam lainnya. Di sini ada sebuah awal yang baru atau mungkin bisa berkemungkinan adanya kerujukan kembali. Berdoalah, dekatkan diri Anda kepada semesta atau iman Anda dan percayalah bahwa doa Anda tersebut didengar dan carilah maka Anda akan mendapatkan mencari dengan seluruh kepercayaan, iman, dan harapan. ya. Oke. Apapun di sini, permasalahan Anda membuka lembaran baru ataukah Anda, beberapa day Anda di sini diharapkan untuk move on, meninggalkan hal-hal yang sudah tidak layak untuk tetap Anda pertahankan. Di sini Anda ada, tadi saya mengatakan beberapa day Anda untuk mempertahankan situasi yang sepertinya semakin memburuk atau hanya Anda sendiri yang bertahan di sini. Mungkin Anda diharapkan move on, melepaskan yang sudah memang tidak bisa untuk dipertahankan dan lain semacamnya. Bisa juga untuk membuka lembaran baru dengan berhadapan dengan segala kemungkinan-kemungkinan baru. So, mungkin ya, Anda yang paling tahu silahkan disesuaikan sendiri dengan situasi Anda. Oke. Dan, kita akan buka untuk set ketiga di sini. Ike of Talk. Wow. Set ketiga, saya ini adalah yang ketiga. Saya membaca set ketiga. Ike of Talk. Apakah Anda yang berada di set ketiga ini sedang benar-benar dalam apa ya, seperti stuck dalam situasi Anda? Dalam hubungan, dalam pekerjaan, entah apapun itu, Anda sangat-sangat merasa stuck dan tidak bahagia di sini. So, di sini pesannya adalah pe... Anda ini sedang bingung, Anda ini sedang stuck. Di mana kebingungan Anda, ketakutan Anda, apapun yang membuat Anda terhenti tersebut, sebenarnya adalah berasal dari diri Anda sendiri. Oke. Anda tidak bahagia, itu berasal dari entahlah di sini, sorry to say, mungkin sebenarnya ada dalam segala keterpurukan Anda, masih adalah yang seharusnya untuk layak disyukuri. Mungkin. Atau di sini, Anda stuck, tidak bisa atau berani bergerak, ini berasal dari ketakutan yang berasal dari diri Anda atau pikiran Anda sendiri. Bayang-bayang yang menakutkan, padahal sebenarnya saat bayang-bayang yang menakutkan tersebut Anda hadapi, tidak semenakutkan itu kenyataannya. Oke. Di sini juga ada beberapa di Anda yang di sini mengatakan beberapa di Anda mungkin don't wait don't wait for someone to come to the resture when you can free yourself. Jadi, jangan menunggu orang lain untuk menyelamatkan diri Anda, tapi gunakanlah diri Anda tersebut dengan segala kemampuan Anda, dengan segala sisa-sisa kekuatan Anda untuk membebaskan diri Anda sendiri. jangan menunggu orang lain. Karena Anda yang paling tahu situasinya, ya, justru mungkin jika Anda mengharapkan orang lain menolong, ya, kalau memang dia adalah orang yang tepat dan berkemampuan dan bisa memang menolong Anda. Tapi, beberapa dari mereka tidak menutup kemungkinan justru memperkeruh suasana Anda. ini masukan untuk Anda. Oke, dan baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. selamat menikmati. selamat menikmati.